Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Unu Jan News Hari ini tanggal 11 Juni tahun 2022 Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Sedang mengadakan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa se-Universitas Nurul Jadid Dan talk show bertingkat internasional dengan tema Transformasi eksistensi mahasiswa sebagai followership dan leadership Resepsi pelantikan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa tahun 2022 Diselenggarakan secara serta untuk seluruh BEM dan DPM se-Universitas Nurul Jadid Acara ini juga dilaksanakan dengan melaksanakan talk show bertingkat internasional Yang mengangkat tema Transformasi eksistensi mahasiswa berbasis leadership dan followership Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini Dimulai pada jam 9 oleh MC Dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran Menyanyikan lagu Indonesia Raya Menyanyikan lagu Mars Pondok Pesantren Nurul Jadid Dan menyanyikan lagu Mars Unuja Acara yang selanjutnya Yaitu prosesi pelantikan Yang dimulai dari pembacaan surat keterangan atau OSK Lalu dilanjutkan dengan prosesi pelantikan BEM dan DPM Se-Universitas Nurul Jadid Serta sesi foto bersama dan sesi serah jabatan Acara yang ketiga yaitu Sambutan yang disampaikan oleh Ketua BEM dan DPM terpilih Periode 2022-2023 Dilanjutkan dengan sambutan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG Selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Dan pembacaan doa yang dipimpin oleh Dr. Tirmidi MPD Acara yang terakhir adalah Talk Show Internasional dengan mengundang beberapa narasumber Yaitu Bapak Ahmad Sahidah PhD Selaku Associate Researcher at University Utara Malaysia Dr. Tirmidi MPD Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Ibu Hikmah Balbeit Selaku penerjemah aktif di Jepang Dan Dr. Alistair Wells Selaku Senior Lecturer at Dekin University Jilong, Australia Hadapun Taufikur Rahman Selaku Ketua Panitia memberikan beberapa statement mengenai acara ini Untuk masalah pelantikan di PISA dan tidaknya Untuk tahun kemarin memang masih belum mengeluarkan peraturan dari pesantren Tapi untuk sekarang ini Di samping kita dan pihak rektorat meminimalisir dana Jadi karena kegiatannya sama Ya dari birokrat kampus juga Menginstruksikan untuk dipaksanakan bersama Untuk kendala dalam talkshow internasional sendiri mengenai pengundangan narasumber Kira-kira ada kesulitan gak? Untuk pengundangan narasumber sebenarnya dari kemarin Itu yang paling sulit diundang itu yang dari luar negeri Karena dua kali sudah berganti penyaji Kendalanya itu yang masalah talkshow Berdasarkan sambutan dari rektor Universitas Nurul Jadid Para anggota BEM dan DPM yang telah dilantik hari ini Diharapkan dapat menjadi agen perpanjangan tangan dari kampus Untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Selain itu Dapat menggunakan kesempatan yang mereka miliki Untuk tidak pernah berhenti belajar Terutama dalam hal yang diperoleh seninya dalam amalia Seni yang dapat membuat kita bertahan Dan survive dalam menjalani kehidupan Dwi Aldagustini Helmi Abdurrahim UNUJANYUS mengabarkan